Guys 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 uploading viva fantasy episode 5 gila banget baru dia upload guys gue baru aja dari tadi gue udah nungguin ya gue lupa opening bentar yo guys balik selamat menikmati video jari video guys guys kita bawa on lombar reaction lagi viva fantasy episode 5 guys kali ini episode 5 katanya keren banget katanya elestial gue gak tau apa yang terjadi guys terakhir Giza ngeliat rumahnya kayak hancur gitu istananya guys istananya namanya apa bangladesh intinya ini gue barusan tadi gue scroll-scroll lstl terus lstl terus ini kalian liat ya uploading viva fantasy ntar satu minit ke lalu guys ini lagi uploading gue tunggu nih gue tim gercep guys ya aku tungguin bang bang blizz upload bang kapan bang akhirnya kita nonton primer juga ya keren lagunya kopirat jadi gini suara gue aja yang dibuat intronya tiban-tiban pala kau pecah meledak meletus ini suara broken jadi suaranya kopirat tolong ya aku udah izin tapi tidak dijawab sama yang punya guys gue malah ketiduran udah pagi gue baru bangun kemarin intronya malem ya Giza jadi ternyata listel uploadnya lama gue tinggal tidur guys dan gue mau reaksin sekarang ya guys kita lanjut guys ini masih pagi gue baru bangun langsung aja nonton guys gue belum nonton ini udah tayang 7 jam lalu 7 jam kita nonton aja ya guys ya langsung aja woy apa yang terjadi ya kita lihat guys kita lihat oke viva universe kita fullscreen dulu HD udah MCNMAD oke kita lihat ini kayaknya perang guys kayaknya gue gak tau ya soalnya gue liat itu hancur guys oke ini pas Giza ketemu istananya guys ini bom beneran kerajaanmu hancur kerajaannya cok wah gimana ini Giza cok kita sekalian liat guys apakah ada kesalahan syuting ya kita lihat bro apakah ada kayak tiba-tiba LSD terbang lagi Giza kenapa kita cek guys kita harus teliti nontonnya oke kalau ada kalau pas nonton kasih tau gue guys kita lihat keren siapa ini kayaknya kandung ngerobren anjing ini oh my god kok udah hancur begini ayoluh tau tau aku yakin kita pasti bisa selalu salah edinya cok menang goblok bukan bisa anjir salah gue oke kita langsung nonton guys what happen bro oke viva universe presence a maincraft roleplay series episode 5 episode 5 pahlawan yang sebenarnya siapa itu pahlawannya kita lihat apa yang terjadi apa yang terjadi kerajaanku ini kerajaanmu apa yang terjadi pahlawan sebenarnya siapa guys kerajaan tidak terlihat seperti kerajaan bagiku udah rusak goblok samsung apaan lihatlah situasinya siapa goblok udah tau kerajaan rusak anjir samsung goblok kau dimana ayah oh bapaknya guys iya bapaknya cok gimana kamar ayahmu bahkan aku tidak melihat apapun lagi aku yakin kamar ayahku ada disini ayah kau dimana kok bapaknya hilang cu siapa yang berani melakukan ini kepada kerajaanku siapa ya apa yang telah kerajaan kami lakukan tunggu apakah kerajaanku kalah dalam perang tidak mungkin perang sama siapa cu itu tidak mungkin terjadi kerajaanku tidak akan kalah dengan siapapun aku yakin itu mungkin kena ledakan segelero brand gue gak tau juga guys aku yakin bahwa ayahmu dan yang lain masih hidup wah anjir rusak banget cok kenapa nih apa mungkin kerajaanmu telah diserang oleh orang yang kuat karena tidak masuk akal jika kerajaanmu diserang oleh pasukan biasa iyalah goblok sedangkan rusakannya bisa sebesar ini siapapun yang berani menyentuh kerajaanku agar aku penggal kepalanya sabar Gizan yakinlah pasti ada kabar baik dari semua permasalahan ini siapa ini siapa itu siapa kalian ada kepentingan apa kalian datang kemari kalian siapa itu kau mengenal mereka kamu mengenal kita om sepertinya aku mengenal penjaga pangeran yang dulu guys bahagianya terlihat familiar dia seperti pangeran wah berinding cok gini cok gimana saja yang mulia pergi selama ini bertahun-tahun kami mencari mu yang mulia dan siapa mereka ceritanya panjang apa yang sebenernya terjadi ayahku ayahku bersama kalian bukan alah ayahnya mudar kenapa kalian diam jawab baginda ia telah tiada pangeran apa apa semenjak yang mulia pangeran tiba-tiba menghilang kami diperintahkan baginda untuk menemukanmu yang mulia tetapi kami tidak menemukanmu yang mulia kemudian tiba-tiba kerajaan mendapatkan serangan bertubi-tubi sehingga kami tidak dapat menahannya lagi lalu melihat situasi tersebut baginda memanggil kami dan meminta kami untuk segera pergi dari kerajaan ini ini salah gizan pergi ini gak ada yang jaga goblok gizan kerajaan mulai runtuh dan dengan berat hati kami meninggalkan kerajaan setelah kejadi ini itu kami sangat putus asa dan memutuskan untuk kembali ke kerajaan lalu apa yang selama ini terjadi padamu pangeran sebenernya hmm selain ini aku menjadi pengikut Herobrine tapi Herobrine apa tidak kusangka pangeran telah menghianati kita selama ini iya kenapa kamu melakukan itu semua pangeran tugu jenggarkan dulu kubiasa pangeran ini kerajaanmu tidak kusangka engkau menghianati kami ngacot goblok pake panah ditebas gizan goblok berani kali cok apa yang kalian lakukan anak anak mundur perasaanku tidak enak padahal tadi mereka bertekuk lutut tapi kenapa sekarang sudahlah kau adalah salah satu pengikutnya tahu sebanyak alasan lagi kau telah berhianat siapapun engkau kami tak peduli kami tak akan mempercayai mu jaga bicara kalian aku melakukan ini semua demi kerajaan ini ngomong kosong kau tahu itu memijakan kakimu disini saja sudah tidak pantas ini pangeran penjaga pangeran pada gaya ya guys ditebas gizan meninggal guys bagaimana dia menghancurkan kerajaan ini keblok 15 tahun yang lalu oh herobernya ngancurin cok pantesan benci penjaga pangerannya guys pangeran engkau tahu apa yang telah kau perbuat kau telah menghancurkan kerajaan ini dia adalah penyebab dari semua ini apa pangeran kau sungguh keterlaluan dia datang dan menghancurkan kerajaan ini ini semua ulahmu kau telah menghianati kerajaan ini pangeran ini kerajaanmu apa kau tidak ada hati jadi selama ini Herobrine tidak mendapati janjinya namuk kerajaanmu wuuh kisah mental mental masih sampai ya aku mau dengarkan aku terlebih dahulu pada malam itu aku bertemu dengannya pada akhirnya mau tidak mau aku harus setuju untuk menjadi pengikutnya demi menemukan kesalahan ini agama sasat ya si agama Herobrine apa kalian tahu bagaimana terisiksanya aku jika pada saat itu kalian berada di posisiku apa yang akan kalian lakukan memilih untuk membiarkan kerajaan ini dihancurkan olehnya dia gak ada pilihan guys memilih untuk mengikuti kemauannya dengan jaminan kerajaan ini akan tetap aman aku sama sekali tidak ada perbolehkan menceritakan ini pada siapapun bahkan ayahku sendiri atau kerajaan ini akan hancur aku harus memutuskan semua itu sendiri di usiaku yang masih dikatakan gizan ayah ngamuk gizan ayah ngamuk keluarkan QB gizan gizan ada QB gak sih kita punya pilihan yang sama bukan maafkan kami yang mulia kami telah gegabah maaf yang mulia tuh makanya cepet-cepet goblok selama ini aku membantunya demi kerajaanku namun ternyata dia hanya memanfaatkan dan mengikari janjinya bahkan dia telah buat aku menghancurkan kerajaan lain aku bahkan tidak tahu jika kerajaanku sabar gizan semua ini bukan salahmu awas kau makhluk sialan akan kulunyapkan kau dari dunia ini semua ini ulasi mata borok itu si mata borok ini juga bicaramu menghadapinya saja kau tidak bisa tahu nih gaya nying ditoncok cik gak bisa dipercaya kau ada benarnya juga dia yang meminta gizan untuk tidak berkhianat namun dia sendiri mengkhianati gizan dan sekarang dia telah berkeliaran lagi tidak bisa dibiarkan yang mulia pangeran kalau boleh tahu siapa mereka saat itu aku berkelana mencari jalan pulang aku melihat anak-anak itu tersesat di dalam hutan lalu siapa orang yang mirip denganmu itu dia adalah orang yang menyelamatkanku setelah aku kabur dari dasar dia juga melatihku bertarung namun dia sedikit misterius dan sangat jarang berbicara bukan jarang ya gak pernah ngomong anjir dia bahkan rela mengorbankan juta orang demi mencapai tujuannya bacot nih bapak kena bunuh aja tuh anjir bagaimana jika kau ada di tempatmu dan prajuritmu bermalah di tempat kami apa boleh? tentu saja kau dan yang lain boleh tinggal di beberapa waktu baiklah biar aku tanya yang lain ayah mereka menawarkan kita untuk tinggal bersama mereka untuk sementara bagaimana? jika itu yang terbaik saya mengikuti yang mulia tapi Auli kita harus membantu warga yang masih hidup benar juga kita tetaplah prajurit Zerberus dan telah perjanji akan mengabdi pada kerajaan ini jadi? kita akan tinggal untuk sementara waktu untuk menerangkan situasi dan menolong warga yang tersisa ya tapi jika sewaktu-waktu pangeran butuh bantuan kami kami akan datang kapanpun pangeran membutuhkan baiklah bagaimana denganmu? ngomong dah Zan disu ya baik yang mulia oke guys ini mereka mau tinggal di rumahnya itu ya bapak kena guys sementara waktu nih bagaimana dengan dua orang tadi? mereka akan tinggal menjaga yang memandu warga yang tersisa guys tidak ayo kita pulang ayo kita pulang kita pulang dia pasti tundem guys Gitu Si Gizet Itu kenapa jokok-jokok aja Hahaha Guys liat Ini lagi serius ya Di belakang ada orang goblok jokok-jokok Di belakang LSTL Kayak orang sakit Tanjir Luh siapa itu Oh ini Yura sama Alwi Oke Gila hancur banget guys Sedih sih anjir Anjir ini lagunya ikonik banget sih Buat Viva Fantasy guys Ting 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 gini sekarang gini Wah Merinding cokok banget Oke Oke Mereka menetap dulu guys buat temen dasarnya jauh ya Mereka bukan nih Mereka guys Vel Itu karunya lu pake gapapa Bukanya katanya Lagi Oh Tadi Papa bilang ke gua Selama ada Papa baru kita Gua boleh pake kalungnya Kenapa tuh Oh ada Papa Bapak gena guys Boleh jadi Apa nih Zan Jadi Lupa ayahmu seperti apa Wah Serita nih guys Sedih nih pasti Apakah dia seorang yang bijaksana Hei anak kecil Bisakah kau tidak berbicara mengenai hal ini untuk sementara waktu Gua kira mau cerita guys Digetak Ya baik Maaf kalau aku Wai Vel Jangan nanya hal seperti itu Lu ini bagaimana sih Hada Ya kan gua udah bilang Amin Maaf Gua kan gak tau Gimana sih kalian Menurut kalian Ayah kalian seperti apa Ayah kami Adalah orang yang tangguh Dan sangat penyanyang Dia sangat peduli dengan kami Apapun yang kami lakukan Pasti dia akan memperhitungkannya terlebih dahulu Dia selalu mengutamakan keselamatan kami Dia orang yang bijaksana Hehehe Ayahku Sama seperti kalian Dia adalah seorang raja yang bijaksana Dan selalu memperhatikanku Walaupun Aku selalu mempengkang dengannya Dia adalah sosok pahlawan di hidupku Kenapa lagi nih Kenapa lagi nih Oke mereka pulang ke rumah ya guys ya Di rumah bapak getah Ren Penuh Oh iya dah Ren Si Pepe coba ya Ren Mulu ya Pepe ya Ah Aku disini Ah aku disini Disini Pei Kamu kok lompat disini sayang Sayang matamu Sayang matamu Bapakmu Pepe goblok Hehehe Hehehe Kenapa nih Dengar sesuatu guys Wuh Kenapa nih Kenapa nih Kenapa nih Kalian semua Mundur Kenapa nih Wuh Wah Wah Wuh Emang Emang Bangke Herobrine Kok bisa kesitu cok Kok tau anjir Herobrine Kau akan mati dalam dosamu Agar aku bunuh kau saja juga Bunuh 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 Kasih paham cok Jangan Hah Kenapa kau menahanku Dia yang telah menghancurkan kerajaanku Kenapa nih Maku siangan itu Yang telah kutunggu Akan kubalaskan semua perbuataku Tau apa yang kau rasakan Sakit bukan Ini semua telah terjadi Biar aku yang akan menahan maklusialan ini Tapi dia sudah menghancur Aku ingin kau menjaga anakku Aku akan menahan dia disini Bapaknya kenapa ya kekuatan ya Gua lupa kali guys Baiklah Agar aku jaga anakku Kayaknya gak punya anakku Semakin pentinya Pemaklusialan itu Untuk kerajaanku Ayo semua Ikuti aku Atau aku meradiah dengan kamu kalian Cepat 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 幾 Oh Enderman nya ngejar itu tadi yang sama anak-anaknya guys Oh itu di belakang ada banyak ya Wow jadi animasi hajir Kalen Seru nih Oh my god guys kenapa ini Lebih baik kalian flanusus Daripada kalian mati Disini Oh di charge kalunya guys emang bener ya Sudahlah aku tidak bertarung Deman seseorang Gimana nih kekuatan Kenapa ini guys Oh itu kekuatannya Samsul Sama PP ya Metir sama api guys L-stil gak punya kekuatan guys Wih di anjir fanahnya Keren Samsul Ajarin gua suka petir guys Oh jadi satu Wow padahal Stil jadi api sama itu Oh my god keren cok itu tadi Ayo lu Pepet Ayo-ayo pepet sama Samsul Gizan mana goblok Mana Gizan ajar Ini dia Gizan Wah keren Kalian semua aman emas aja Iya-iya Kita baik-baik saja Ayo bisa-bisa Masalahnya ini masih ada banyak monster yang mampung kita Kembali Wih jajan cok Ditakis gitu Gena sama itu Gizan Wih Kepukul cok Kepukul cok Apa kekuatannya Gena Dokter strength Wajir mental cok Wah 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 gena keren cok Oh my god Wah kekuat banget Berarti di bapak gena cok Wajir Kirui Tensuo Wajir Apa itu kekuatannya Oh my god Kepukul cok Wah Ternyata kau adalah dia Siapa Kau adalah dia siapa Sudah lama Kita tidak berjumpa Gena siapa tu Cover Cover What Kinak Kinak Glover Oh What Gena kesatria itu Gena kesatria itu Ternyata guys Cok Merinding goblok Wih Eh Gimana selanjutannya Anjir Wad Gis ini plot twist banget Gua gak tau guys Wah Goblok banget Clover Terus itu tadi kalungnya heart Berarti clover pacarnya heart guys Nah kalung itu disimpen Dikasih lay still Gak tau ya Itu gak tau guys Keren banget Gua gak tau apa yang terjadi guys Oh my god Gila gila Pokoknya Kayaknya Heart itu Istrinya gena Istrinya clover guys Atau gena ya Kalungnya dia pake Soalnya Itu Kenang-kenang yang tersisa guys Mungkin ya Gua gak tau ini Keren banget cok Anjir Keren cok Gimana bisa gitu anjir Guys sekarang kalian tonton Sekarang kalian tonton Langsung tonton Seru banget Wala kalian udah nonton Nonton lagi guys Oke Jangan lupa nih tonton Di like Di like juga Jadi Mungkin sekian dulu Video gue kali ini Terima kasih kalian menonton Gila ini masih ada lagi gak sih Fun out Fun out nih Jadi Mungkin sekian dulu guys Gila ini keren banget Cok Gue nyangka Benah itu siapa guys Punya kekuatan juga Gena Pahlawan yang sebenarnya Gena Oke guys jadi Terima kasih yang mau nonton Jangan lupa like Dan subscribe Dan subscribe Dan subscribe Dan subscribe Dan goodbye Sabar F6 Anjir Sub indo by broth3rmax